Jai Noah Itses adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai back tengah untuk klub seri B Venezia. Lahir 2 Juni 2000 di Merlo, Belanda, ia mewakili tim nasional Indonesia. Setelah mewakili berbagai tim muda di Belanda, ia memulai karirnya di klub Ers Divisi FC Eindhoven. Itses melakukan debutnya di Ers Divisi untuk Eindhoven pada 28 April 2018 dalam pertandingan melawan top OSS. Sebagai pemain pengganti, menggantikan Herve Matisse pada menit ke-89. Kemudian Jai pindah ke klub Belanda lainnya yaitu Go Ahead Eagles, di mana ia membantu tim untuk promosi ke Ers Divisi dan menghabiskan 2 musim di divisi teratas. Pada 20 Juli 2020, Itses pindah ke Go Ahead Eagles, di mana klub barunya awalnya mengira kontraknya terhadap Eindhoven telah berakhir, namun akhirnya setuju untuk membayar biaya yang tidak pernah diungkapkan. Lalu Jai pindah ke klub Italia Venezia pada tahun 2023. Pada 30 Juni 2023, Itses menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan klub seri B Venezia. Pada 1 Mei 2024, Itses mencetak 2 gol pertamanya untuk Venezia melawan US Katanzaro. Itses yang lahir dan besar di Belanda, lebih memilih untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional sejak tahun 2024, setelah lolos ke negara tersebut melalui kakek dan nenek dari pihak ibu yang lahir di Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 2023, Itses secara resmi memperoleh keluarga negaraan Indonesia. Namun, Itses tidak bisa masuk skuad Piala Asia AFC 2023 karena pendaftaran skuad telah ditutup. Akhirnya pada tanggal 7 Maret 2024, Itses menerima panggilan ke Tim Nasional Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan negara Vietnam. Pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Pada tanggal 21 Maret 2024, ia melakukan debut internasionalnya untuk Indonesia. Pada saat itu menang melawan Vietnam dengan skor 1-0. Itses kemudian mencetak gol internasional pertamanya di lag kedua dengan kemenangan tandang 3-0 melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Oke sobat, itu tadi profil singkat dari salah satu pemain naturalisasi intim nasional Indonesia yaitu J.Itsses. Semoga bermanfaat.